Dalam film ini diceritakan bahwa Gujarat merupakan salah satu kota di India yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Pada saat itu, kota Gujarat dikenal sebagai kota miras. Hampir 90% usaha penduduk setempat adalah mengoplos miras. Oke kita lanjut ke ceritanya guys. Cerita dimulai dari sini. Rais. Rais hidup dalam keluarga yang sangat sederhana. Ia tinggal bersama ibunya. Di sekolahnya, ia nampak seperti siswa-siswa lainnya. Namun, ia memiliki kelainan di matanya yang membuat penglihatannya kadang-kadang kabur. Beesokan harinya, ibunya membawa Rais ke klinik untuk mengecek kesehatan mata. Setelah dipiksa, ia harus memakai kacamata sebagai bantuan penglihatan. Karena ibunya tidak punya uang, mereka pun pulang. Saat malam, Rais mengajak Bainian ke sekolahnya untuk mengambil kacamata di patung pahlawan ganding. Mereka pun ketahuan sama sekolahnya dan langsung kabur. Keesokannya, ia sendiri pergi ke klinik untuk dipasangkan kaca yang telah ia curi. Tapi, ia diketawai. Karena dokternya sangat baik, ia pun dikasih uang untuk membeli kacamata. Terlihat Rais begitu senang karena bisa melihat dengan normal. Tiba-tiba, ia melihat polisi datang untuk merazia kota tersebut. Mereka pun berlari dan meniup fluid sebagai tanda akan ada razia. Tapak, para penjual miras panik dan menyembunyikan miras oposan mereka. Di depan doko miras tersebut terlihat banyak orang dan polisi. Kemudian, salah satu polisi menyuruh Rais menghadapnya dan ditampar. Kemudian, ibunya datang dan mengeluk Rais. Bismillah, kata bijaksan ibu keluar. Tak ada usaha yang kecil dan tak ada keyakinan yang lebih selain usaha. Wow. Setelah para polisi menangkap para penjual miras oposan tersebut, Rais dan Bayjan pun harus kehilangan pekerjaan. Ia pun mencari kerjaan di salah satu penjual miras impor milik Jairatsep. Karena mentalnya yang kuat, mereka pun diterima dan langsung disuruh bekerja. 10 tahun kemudian, Bayjan dan Rais sudah dewasa. Rais yang sudah begitu lama bergantung pada Jairatsep, akhirnya memutuskan untuk membuat usaha miras sendiri. Namun, Bayjan menolak hal itu. Karena butuh modal besar untuk membangun usaha, katanya. Kemudian, Rais menghampiri bosnya alias Jairatsep. Rais pun langsung mengatakan bahwa ia akan membuka usaha sendiri. Namun, Jairatsep tampak menolakkan hal itu. Rais pun memohon supaya Jairatsep memberi modal usaha. Akhirnya, Jairatsep pun setuju dengan persyaratan. Rais harus membawa uang 100 ribu rupiah dalam waktu tiga hari. Jika ia berhasil, Jairatsep akan memberikan usaha miripnya. Tapi jika gagal, Rais tidak mendapatkan apa-apa. Rais pun setuju dan langsung pergi mencari uang. Kemudian, Rais dan Bayjan meminjam mobil temannya. Sampai di pertengahan jalan, mobil yang dipinjamnya ditukar dengan satu truk kambing. Lalu, ia pergi ke Mumbai untuk dijual. Sampai di sana, mereka mencari tempat untuk berjualan. Ia pun bertanya pada salah satu penjual. Karena mereka penjual baru dan tidak punya izin, mereka pun disuruh untuk pulang. Karena tidak diterima dikatakan pemuda mata empat, Rais pun naik hitam dan menghajar penjual tersebut. Mereka pun berkelahi dan ribut. Tiba-tiba, datang kedua dari pasal tersebut dan menodongkan pistol. Rais langsung mengambil pistol tersebut dan langsung pingsan karena kecapean. Kemudian, mereka berada di sebuah masjid bersama ketua pasal tadi. Namanya adalah Musa. Rais meminta ganti rugi atas kambingnya yang hilang tapi tidak dikasih. Akhirnya, mereka pun pulang dengan kereta api. Dalam kereta api tersebut, tampak seseorang yang mengawasinya. Sampai di rumah, mereka pun membicarakan sesuatu hal. Tiba-tiba, datang seseorang dan itu adalah orang yang berada di kereta api tadi. Orang tersebut merupakan anak buah Musa. Kemudian, ia membuka koper yang berisikan banyak uang. Tampak, Rais dan Bayi Jan pun kaget. Uang ini sebagai ganti rugi atas kambing kalian, kata anak buah Musa. Lalu, orang ini pun langsung pergi begitu saja. Dimulai dari sini, Rais dan Bayi Jan berhenti jadi pengikut Cairac. Keesokannya, mereka pun membuat usaha menjual miras impor. Dan mereka pun bernyanyi ria. Yo, nyanyi trus! Terima kasih. Oke kita pindah ke adegan lainnya kan Tampak inspektor polisi namanya adalah Majimudar Ia akan ditugaskan di Fatehpura Gujarat Untuk membasmi para penjual miras yang ada di sana Oke kita pindah lagi Rais dan kawan-kawannya terlihat sedang main bola kasti Bolanya pun masuk ke dalam rumah tetangga Lalu ia mengambilnya Kemudian si pemilik rumah menyuruhnya untuk mengambil ke atas Rais pun melihat sosok wanita cantik yang sedang menari dengan lihai Dan namanya adalah Asia Bukan Asia tapi Asia Ia pun terpana dan terpesona Ia pun menghampirinya dan menggombalinya Rais pun mengeluarkan gombalan mautnya guys Kamu itu ibarat hujan dan aku ibarat tanah Membijakanku ketika kamu datang Wow kata si Rais Wanita itu pun akhirnya taklub Kita pindah ke adegan lainnya Kemudian inspektor Majimudar segera mengadakan razia miras milik Jairaj Dan mereka berhasil memusnahkannya Inspektor Majimudar pun menyuruh Rais datang ke kantornya Untuk dimintai keterangan Tapi Rais hanya bilang Ya tau pak Ia pun disuguhkan setengah gelas teh Dan itu merupakan sebuah kode bagi Rais Tapi Rais yang begitu cerdik Akhirnya pergi dari kantor tersebut Rais dan teman-temannya pun menyusun strategi Agar bisa lolos dari kepungan razia inspektor Majimudar Setelah drog dibuka Ternyata berisi setengah gelas teh Wow lucu guys Kita pindah ke adegan lainnya Tanpa razia menuju ke sebuah klinik Rais pun mengikuti razia dan ikut masuk ke dalam Next Inspektor Majimudar tampak sedang mengadakan razia besar-besaran Di seluruh jalanan Patevura Bajan tampak panik Karena tidak ada jalan untuk membawa barang mereka Rais yang begitu pintar Akhirnya mengubah jalur pengiriman barang lewat kapal Dan strategi itu pun berhasil Kemudian Rais tiba-tiba ditelepon oleh Musa Untuk membunuh Jairaj Ia pun langsung menuju pesta di rumah miliknya Jairaj Sampai disana Rais pun sempat menari-nari dan ikut bernyanyi Kemudian Tiba-tiba tembakan pun terjadi Rais menembak semua anak buah Jairaj Hingga habis Kemudian Rais bertemu dengan Jairajaj Tampak Rais menangis ketika menadap Jairajaj Karena Rais sendiri besar ditelepon olehnya Kasian juga Tapi ia harus terpaksa membunuhnya Demi bisnisnya dengan Musa Rais pun pulang dan menceritakan kepada istrinya Tentang semua hal yang telah dia lakukan Dan uh Ditah